Intro Kamera amatir warga merekam detik-detik sapi kurban yang sedang disembelih mengamuk hingga tercebur ke sungai. Ironisnya, tiga penitia kurban juga ikut tercebur. Peristiwa yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial. Diduga sapi mengalami stres dan tali ikatan tidak kuat sehingga lepas dan tercebur. Tadinya itu sapinya memang udah stres. Saking udah banyak kambing yang disembelih, jadinya itu dia sudah stres duluan. Jadinya talinya kurang kecil, jadi dia nyemplung. Hewan kurban yang tercebur ke sungai sudah diangkat dan dicuci bersih untuk kemudian dibagikan kepada warga. Sementara itu di Medan Sumatera Utara, sapi kurban lepas dari tali pengikatnya dan kabur ke jalan raya. Upaya warga dan panitia kurban mengejar sapi ini tidak membuahkan hasil. Sapi terus berlari hingga membuat sejumlah pengendara panik. Setelah kabur sejauh lebih dari satu kilometer, sapi ini akhirnya berhenti dan masuk ke halaman sebuah gereja. Meski sudah terkepung, sapi yang kabur masih melawan saat akan ditangkap. Bahkan salah satu warga yang ikut membantu justru terluka akibat diseruduk. Setelah satu jam, sapi akhirnya berhasil ditangkap dan langsung dibawa kembali ke Musola Al-Muqtadin untuk disembeli. Imri Putan Ainews melaporkan. Jangan gitu enggak? Pake tali, pake tali. Ratusan warga beresakan dan saling dorong di pintu lokasi pembagian daging kurban di Jakarta Islamic Center Senin sore. Meski sudah diingatkan petugas agar atri dengan tertib, warga tetap tak peduli. Mereka terus berebut untuk masuk ke dalam lokasi pembagian. Sejumlah anak nenansia pun terjubit. Masing-masing warga mendapat jatah satu kantong daging seberat hampir satu kilogram. Warga yang sudah mendapat daging wajib menyulupkan jarik dalam tinta. Panitia sebenarnya sudah menyiapkan 6.000 kantong daging dengan sesebuah bagian menggunakan kupon. Namun panitia menyediakan 500 kantong tambahan bagi warga yang datang secara spontan. Kalau total mustahil kita itu ada 12.000. Cuma yang terkumpul ini sekarang separuhnya 6.000. Memang sebetulnya kupon sudah kita serahkan. Memang ini ada bagaimanapun selalu ada yang spontanitas. Maka spontanitas kita juga membuat kebijaksanaan tetap dibagikan. Ada 26 ekor sapi dan 10 ekor kambing yang disembeli di Jakarta Islamic Center. Hasil sumbangan dari jumlah pihak termasuk milik kubur DG Jakarta dan Presiden RI. Pemirsa pada Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, MNC Land menyalurkan 1 ekor sapi kurban ke kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Jakarta Timur. Hewan kurban ini nanti akan dipotong dan dibagikan kepada masyarakat sekitar. Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022, MNC Peduli kembali menyalurkan hewan kurban. Hewan kurban berupa satu ekor sapi Bali dari MNC Land, juga disalurkan MNC Peduli ke kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Jakarta Timur. Bantuan hewan kurban ini menjadi upaya bersama dalam berbagi kebahagiaan di Hari Raya Idul Adha. Ya tentunya dalam rangka merayakan Idul Adha, kami juga ingin turut berbagi lewat MNC Peduli, di mana setiap warga yang menerima hewan kurban tersebut dapat merasakan manfaatnya. Mudah-mudahan nanti di hari Tasrik di 10, 11, 12, jurijah kita akan potong sapi ini, kita akan sampaikan kepada masyarakat sekitar, agar Idul Adha ini bermakna saatnya kita berbagi kepada yang memerlukan. Bantuan hewan kurban ini menjadi bentuk kepedulian MNC Land melalui MNC Peduli untuk masyarakat yang berbentukkan dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Dari Jakarta, Muhammad Ardi, Septian Bayu, Ainus melaporkan. Merayakan Hari Raya Kurban, MNC Peduli bersama Partai Perindo berbagi kebahagiaan dengan menyalurkan hewan kurban melalui Kelurahan Rawah Barat dan Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Momen Idul Adha menjadi saat yang tepat untuk berbagi kebaikan. MNC Peduli bersama Partai Perindo berbagi kebaikan ini dengan menyalurkan hewan kurban kepada kaum duafa dan fakir miskin. Di Rawah Barat, Jakarta Selatan, hewan kurban berupa sapi dan domba disalurkan melalui pihak Kelurahan untuk disebarkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kami titip kurban ini kepada Kelurahan Rawah Barat agar disampaikan kepada kaum duafa yang membutuhkan agar mereka bisa menikmati daging segar di Hari Idul Kurban. Sangat bergembira dan terus mendoahkan MNC atau Partai Perindo dan Pak Ari Tanu khususnya sekeluarga supaya dapat berkah terus. Kami boleh diberi berbagi kasih ya. Dan itu salah satu tujuan kita manusia hidup di dunia ini ya. Harapan kami terhadap masyarakat bahwa mereka bisa melihat bukti nyata hal-hal yang dilakukan oleh Partai Perindo terhadap warga masyarakat ya. Saya seneng banget ya dengan MNC Peduli dan Partai Perindo selalu bekerjasama dengan kita warga disini. Saya sebagai RT selalu mewakili dari warga untuk menerima hewan kurban dari MNC Peduli. MNC Peduli bersama Partai Perindo juga menyalurkan hewan kurban ke Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan agar dapat memberikan manfaat dan menebarkan semangat berbagi dalam merayakan Hari Raya Induladehan. Dari Jakarta, Lika Apriliani, Sutrisno, Nandaga Utama, AINews melaporkan. Ratusan warga berunjuk rasa menolak eksekusi lahan dengan blokade jalan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.